Halo, selamat datang di GAS TV Kembali dengan Yeye Sekali ini gue mau share tim gue di Giant Keep Abyss Heart Abyss, Abyss, Abyss Heart Ya ini Ya timnya free to play lah Tapi runenya gak terlalu free to play ya Runenya lah ya agak lumayan Agak lumayan Aduh harus dicari lah ya Tapi ya timnya free to play banget Ya banget, banget, banget Cuma ada satu yang agak susah dicari Tapi Ini timnya udah dapet Waktu terbaik 1 menit 13 detik, ya rata-ratanya 1 menit 31 detik ya Setelah gue jalan kanan Langsung aja kita lihat Ini dia timnya ya, free to play banget Ada si Veromos Dengan build crew damage Gue pasang pake speed crew damage Attack sih, full green sih Ini full green semua sih, gak ada yang gak greennya Jadi ya lumayan lah runenya ya Jadi gue gak terlalu tebel Gak terlalu sakit juga Tapi seenggaknya Bisa menahan Bisa damage-nya gede Damage-nya gede ya Dari sini sih, sakit sih Sakitnya dari crew damage-nya crew threat Dan Artifact-nya skill 1 crew damage ya Biar sakit skill 1-nya Dan ini dia Damage ke fire Damage ke light Gak ada hubungannya ke water ya Gak ada hubungannya ke water ya Ini gue pake juga sih sebenernya Veromos-nya di naga Terus Ada si ini ya Jalan Hustle Peck Biar buat ngasih attack buff ya Bahkan belum full skill Skill 2-nya Gue pake speed crew damage attack Full green juga Tapi dengan artifact-nya skill 2 akurasi Lumayan Atament damage Efek peningkatan speed Dan peningkatan depth Gak ada ya Gak nyambung peningkatan depth Dan ini juga ya Bahkan gak full refine Satu-satunya gue refine dulu Boleh gak sih Gue refine dulu Refine Nah Attack-nya full Dan Ya Damage ke fire Gak ada nyambungnya ya Tapi ya Ini yang Seadanya aja nih Gue pake nih ya Terus Asal colok Dan Gue pake beladeon Ini kenapa gue pake beladeon Karena ya Dia buat ngeheal Buat sustain Biasanya abis di hit Amba giant Boom Gitu kan Nah HP Temen-temen gitu Seperti kayak heater Misalnya Kayak Lin Atau yang lain Atau vermos Atau yang ini Atau sebaik Tinggal dikit ya Karena kritikalnya itu Dan beladeon bisa ngeheal ya Karena Otomatis Ketrigger lah Efek AI-nya ya AI-nya Komputernya Artificial Atau artificial intelligence-nya Untuk Wah temen gue nih Sisa dikit Tarahnya cep Ketrigger lah Skill 4-nya Dan Otomatis ngeheal Dan ngeboost attack bar juga Dan Skill 1 Beladeon juga Ngasih debrick Dan Ngurangin attack bar ya Se-50% lumayan Dan ini Makanya gue lebih milih Beladeon Daripada si Siapa namanya tuh Si Loren ya Kenapa Loren Kenapa gue gak pake Loren Karena gue gak Loren gak ada sustainnya Dan multi hit men Lebih cepet nge-trigger Skill pasif dari giant ya Kalo misalnya 7 kali diserang Bakal ketrigger giant Untuk nyerang semua Musuh men Jadi gue pake Beladeon jadi Biar nge-hitnya Biar apa sih Lebih hemat lah ya Efek pasifnya nih Ngeselin banget ya Langsung nyerang balik semua musuh men Dan gue pake alien ya Disini Disini sih Apanya Apa sih pemain utamanya lah Ibaratnya Gue pake Stat yang kayak gini ya Attack Criament attack Speednya seadanya Dan ini HPnya seadanya Seenggaknya Ini gak mati Digebuk Sama giant ya Waktu udah full Serangan pertama Kalo udah full 7 kali diserang Dem Serangan balasan dari giant ya Ini gak mati sih Dan full skill juga ya Karena full skillnya gampang Bintang 3 doang Nilin Tapi ya harus summon dari LND Tapi ya ini Harusnya bisa didapatkan sih Karena ada event ya Ada event Kemarin ada event Untuk ngambil itu Juga untuk pemain baru Juga bisa Harusnya bisa Dapetin link dengan mudah Karena ada event itu Ada event yang Semua Apa sih Dukungan monster apa ya Apa sih namanya Yang itu event-event Ngambil bintang 3 itu Dan bintang 4 ya Dan ada juga Gue pake Gue pake disini Pake karban ya Pake ini Biar sustainnya agak Biar sustain juga ya Biar Gue kadang Gue kemarin Ada juga ngerunin ID-ID orang ya Aneh karbainnya tuh Orang-orang tuh Gak glancing hit Gak glancing hit Gue gak paham juga Glancing hit Gak glancing hit Kenapa Sedangkan elemen ini Kan elemen air Dan ini elemen Angin gitu Anehnya tuh Gak glancing hit Ya kadang-kadang ya Tapi setelah gue pake Di gue Gak glancing hit Ya lumayan ngaruh Dan ya Ya Di ID orang tuh Gue susun juga Ya lumayan Ada lah Tinggal meningkatkan Meningkatin Apa sih namanya sih Tinggal meningkatin Bangunan Amartifaknya aja ya Amartifak Amartifak Amar rune-nya Menurut gue sih Dan ini ya Attack to Damage Attack Word ya Berhasilnya full skill juga Jangan lupa full skill Full skill ya gak sangat itu loh Sangat berarti full skill loh Yang harusnya Harusnya stun Eh harusnya gak Apa sih Harusnya Harusnya stun Tiba-tiba gak stun Karena Gak full skill gitu loh Dan harusnya damage-nya Bisa menghabisi Satu turn Malah gak bisa menghabisi Satu turn men Karena disini Skill 3 lane itu Beri damage sesuai HP max musuh ya Dan Bakal ditingkatkan 30% Kalau misalnya Giant itu Gak kenasan ya Otomatis ya Boss gak Bisa kenasan Otomatis damage-nya naik Sebesar 30% Jadi ya Ini tim gue ya Bisa kalian tiru mungkin ya Sebagai acuan Dan tadi Fastnya Satu menit 13 detik Fastnya Dan rata-ratanya Satu menit 31 detik Tetapi gue gak Pakai Tim ini sih Untuk Gue gak pakai Apa sih Gak pakai karban Karban gue Ganti Sonya ya Nih Bisa kalian lihat disini Gue pakai Sonya Daripada karban Kenapa Karena Sonya juga Efek glancingnya Lebih oke Daripada karban Dan otomatis dia Naikin attack bar juga Dan lebih sakit juga ya Nge-hitnya Daripada karban Ini Sonya Ini dia ya 59 detik Under 1 minute Gue pakai Sonya Ganti karban Sama kan Timnya Kayak tadi kan Tapi Gue Pakai Sonya Kalau kalian punya Sonya Oke banget ya Ini juga ya Kemarin gue bikin Tim Spiritual Rim Sama Bikin Tim Dragon Lair Ya Inilah Tim gue Gue Tim Apa sih Tim Gue sekarang ya Upgrade ya Gue dapet ini Dapet 1 menit 12 detik Pakai tim Free to play juga Dan ini Spiritual Rim Ini gak Masih gue Belum dalamin ya Karena Ya masih timnya Masih tim yang 42 detik Lumayan lah ya Under 1 minute Tenggaknya Rata-rata men Tapi ya Harusnya bisa Lebih cepet lagi Mungkin 30an detik ya Tapi ya Gue belum mendalamin Spiritual Rim Dan gue Lagi ngedalamin Gak ada ngedalamin sih Gue lagi farming di Di Abyss aja sih Dan gue Aduh ya Gue agak kecewa juga Amat update Sekarang ya Gue gak paham ya Abyss Abyss ini kan Harusnya drop Chance-nya itu Kayak Gak ada Ngasih chance-nya gitu Nah kan Integi Kok susah banget Nyarinya ya Apakah Seperti itu Kayak gitu loh Seenggaknya Kasih chance Ini sih Sama gitu Sesuai 1, 2, 3, 4 5, 6 Nah 100 bagi 6 Sekitar Ya Disama ratakan ya Sekitar 17% ya Ya Sekitar 17% Mungkin Terata-rata Kok Tapi kok Susah banget Nyari intangible gitu Intangible tuh Sword itu kah Nyari intangible gitu Jadi gue saran sih Jadi gue saran sih Bagi yang Buat kalian yang Run Abyss Heart Jangan dipaksain Di Abyss Heart lah ya Karena gak terlalu Word Enggak Enggak drop juga Selain lama Di Abyss Heart Juga enggak Apa ya Waktunya Buang-buang waktu lah ya Ya Bener Buang-buang waktu Sama susah Nyari-nyari runenya juga Buat-buat pemula Jadi ya Gue saran di B10 aja Sementara sama Kalau misalnya Mau nyari intangible runenya juga Mungkin di B11 aja Biar lebih cepet gitu Daripada di B12 Eh B12 Jadi Abyss Heart Mending di normal gitu loh Jadi ya Yup Simpunin gue sih Update sekarang sih Tungguan Ini Line-nya sedikit nih Otomatis nge-trigger AI-nya dari Belladion Nge-heal Nge-boost semua attack bar Dan otomatis jalan semua Lebih cepet Dan boom Langsung Meninggo ya Di hit hit sama yang lain 119 men Lumayan Ini juga yang Satisfying banget sih Dari upgrade Update kali ini men Yang langsung close Oh my god Empat low roll men Aduh Harusnya naik Bisa sampai 30 ya Empat low roll Tentang low roll Cuman aja dulu Kali aja aku pake Nah itu Jadi ya Ini yang jalan pertama Gue Belladion Terus ada si Siapa sih namanya nih Si Harusulpeg ya Terus ada si Veromos Terus jalan si Dua ini Jalan Hiternya Belakangan lah ya Yang paling Yang paling lambat sih Si 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 Siapa namanya nih Siapa namanya Carbine Carbine Kok lupa Gue lupa Carbine Tapi ya Kalian bagi yang punya Lean Dan punya Carbine Bisa ngebuild Bisa ngebuild Bisa ngebuild Jangan Jangan Kalau bisa full skill Main Kalau gak full skill Itu rada-rada Biasanya Tuh Defense break Tup Tup Boom Boom Mode ini Giant ngehit Giant ngehit Lean tinggal dikit Otomatis Nge-trigger pasif ini Nge-trigger pasifnya Si Skill 3 nya si Belladion Untuk bisa nge-heal Dan nge-boost attack bar Dan Veromos jalan Untuk nghilangin Defense break nya Dan yang lain Ngikutin aja ya Tuh Abis ini Mati nih yang namanya Giant nih Di-hit sama Enggak ya Kayaknya enggak deh Waduh ini bahaya sekali Ini bahaya Boom Tuh Oke gak apa-apa Masih bisa bertahan men Karena ada Belladion Sama Veromos Yang mikir Attack apa ya Dan tadi HP nya juga ya Bukan Bukan sih Ya HP nya juga Dipikiran juga ya Jangan terlalu tipis juga Jadi kayak gini nih Minimal kayak gini lah ya Semen ratus Semen ribu tiga ratus Defense nya Mana lean gue tadi Tapan ribu tiga ratus Tuh kan Jadi gak Mati gitu loh Seenggaknya gitu Lebih gede ini ya Ini bahkan Satu kali hit Di-hit jain Ampe Sisa sekitar 15% Ampe 20% Terus di-hit sama Bella Jadi ke-boost juga nih Semuanya kan Wah jadi enak banget nih Karban gue mana Karban gue tuh Ya 10k kalo gak salah Karban gue main tebel Veromos ya 9k men Tambah leader HP ya Tadi mungkin Sekitar ya Tebel Gara-gara leader HP juga Veromos juga Momen-momen free to play juga kan Itu udah Empat kali jalan men Easy game easy life Dan ini Gue jual aja ya Itu kan mudah banget Oke Sampai itu aja ya Gue sharing Mungkin bagi yang punya Sonya Karban bisa ganti Sonya Bisa lebih cepet ya Karena Sonya See you next content Or live streaming Mudah-mudahan Ilmu ini bermanfaat Bagi kalian Buat yang nyari Referensi Referensi team ya Banyak yang berbeda See you referensi team Gak hanya dari Ini ya Gak hanya ini Boom Oke Doom Ninggalin Dan ini bakal ngehit Oh enggak ya Bahkan enggak Doom Oke See you next content Or live streaming And bye-bye